Assalamualaikum Memuat berita yang mendiskreditkan Rizky Bilar akhirnya Tribun Jatim minta maaf Berawal dari unggahan Rizky Bilar yang berang murka guys Tahun lalu gua 4 program 1 hari gak lu bahas Tribun Jatim hanya gara-gara saya vakum 2 bulan dari TV Lantaran saya fokus bisnis setelah mendapat investor di perusahaan saya Lalu anda menerasikan seperti ini dangkal sekali Kata Rizky Bilar dalam unggahan IGS nya beberapa waktu lalu Oh iya ini tantangan berlaku juga kok buat golongan-golongan netizen yang punya pemikiran yang salah ya Silahkan anda buktikan daripada anda karpar berdasarkan asumsi tanpa validasi Sedikit ilmu dari saya yang ilmunya masih cetek Sumber pendapatan itu ada 3 Active income, portfolio income, dan ship income Jadi karena ada orang yang tidak mendapat penghasilan dari yang pertama Bukan berarti orang tersebut inganggur, ubur-ubur Kata Rizky Bilar melampiaskan ujeng kenalnya guys Dan tak hanya itu yang disampaikan oleh Bilar Kemudian Rizky Bilar sendiri mengunggah di IGS nya beberapa waktu lalu Ya ini berulah lagi, nyariin segini amat bos Tribun jatim ya dengan menandai tribun jatim Begini aja bos, daripada banyak yang terbodohi sama berita sampah lo Yang ketikannya juga seenak dulu Gue tantang lo buktin Kalau ternyata berita yang lo muat di Altec itu benar adanya Gue akan kasih cuma-cuma buat lo 100 juta tunai Cara buktinnya terserah lo Gue kasih akses lihat aliran dana gue Rumana-mana juga gak apa-apa Lo bisa akses itu semua Gede gue lama-lama Sama media kayak anda yang suka mengirim opini Dan sayangnya banyak yang terbodohi dan terpengaruh Gue secara karir diremehin Dianggap di bawah istri gue tidak masalah bagi gue Tapi kalau soal tanggung jawab terhadap istri Anda salah orang bos Biti Balas DM gue ya biar kita lanjut Tribun jatim kan lumayan dapet cuan Cuma-cuma 100 juta walau 1 M kecil bagi anda Dan hal tersebut kemudian Apa ya ini beritanya guys yang bikin Whiskey Willard dongkol dan mangel Hingga akhirnya di IGS kan dibuat instastory nya Sehingga akhirnya tribun timur sendiri Melakukan ya permintaan maaf secara terbuka Karena tentunya ya leslar luar biasa Dari rating 4,5 akhirnya Jadi rating 1,2 agar-agar bermasalah Dengan leslar Disclaimer Redaksi memohon maaf Atas publisnya berita ini sebelumnya Dengan judul Asisten Sok Liat ATM Live 378 Pantas benar disebut numpang Makar Rp1M Tak ada apa-apanya Dengan editing berita ini Sekaligus Menjadi klarifikasi dan perbaikan Atas berita tak akurat Tersebut tentunya guys Wow 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 ya Ketika tribun Jatim Nyinggol Whiskey Willard Dengan berita Merendahkan dirinya Tentu Bilar Langsung kasih respon Dan akhirnya Setelah ditantang Dari 4,3 Sekarang jadinya 1,2 Ratingnya sampai turun Hehehe Yang hitung hari Kapal kita naik Naik pelaminan baru Apa? Gimana nyanyinya? Tuhan aku bersumpah Biar langit saksinya Gimana nyanyinya? Tuhan aku bersumpah selamat menikmati 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 dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton bye 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 selamat menikmati